Halo sahabat-sahabat Pioner sekalian, senang kembali bertemu dengan rekan-rekan Pioner Gimana kabar Pioner di pagi hari ini? Saya harap rekan-rekan Pioner tetap semangat ya Nah ini ada berita dari Hokaneos, berita dari luar ya teman-teman ya Kita baca-baca berita saja sambil on camera ya kan Mbak Mariam Boy dengan Bang Idung-Idung, Bang Jireh, Bang Erwin Berita terbaru jaringan PCF mengguncang pasar Manit terbuka akan memicu aksi jual besar-besaran Peluncuran Open Manit milik Pioner yang telah lama ditunggu-tunggu diharapkan menjadi salah satu momen paling penting dalam sejarah mata uang kripto Banyak Piner mengadopsi awal Pinetto melihat peluang ini sebagai titik balik yang dapat mengubah landscape keuangan global secara drastis Dengan potensi migrasi kedua Sebagian koin banyak Pioner yang ingin memporoleh token Fisite dan memanfaatkannya dalam ekosistem yang lebih luas Selain itu ada optimisme yang berkembang tentang investasi masa depan khususnya dalam aset berbasis Ethereum Sejarah singkat jaringan P dan perkembangannya Pinetto pertama kali diluncurkan pada tanggal 14 Maret 2019 oleh tiga lulusan Stanford Dr. Nukalis, Nicholas Nukalis, dan Dr. Silevan Mereka menyadari bahwa banyak orang tertinggal oleh revolusi mata uang kripto Karena kerumitan teknis dan kebutuhan akan perangkat keras yang mahal Pinetto dirancang agar lebih inklusif dan dapat diakses oleh siapa saja yang memiliki telepon pintar Dan aplikasi seluler yang mudah digunakan Pinetto memungkinkan orang untuk menambang koin pi Tanpa memerlukan perangkat keras yang mahal ataupun konsumsi energi yang tinggi Ya sejak diluncurkan ya jadi teman-teman yang masih mau mining ya mungkin masih bisa lah tapi Sisa 0, sekian 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 ya Sejak diluncurkan Pinetto berkembang Menarik jutaan pengguna di seluruh dunia Para pengguna ini yang dikenal sebagai pioner dapat menambang koin pi hanya dengan mengetuk tombol adi aplikasi setiap hari Selama bertahun-tahun Pinetto terus memperluas ekosistemnya, memperkenalkan fitur-fitur baru dan mengembangkan komunitasnya Sedepan jaringan pi antisipasi peluncuran open menu Seiring semakin dekatnya peluncuran open menu banyak orang dalam komunitas berspekulasi tentang dampaknya terhadap nilai pi Koin dan masa depan Pinetto secara keseluruhan Open menu merupakan tahap akhir dalam pengembangan jaringan pi 4 koin pi yang ditambang dapat digunakan dan diperdagangkan di pasar terbuka Hal ini berbeda dengan testnet yang hanya digunakan untuk pengujian dan tidak memiliki nilai real Beberapa ahli berpendapat bahwa open menu, ya termasuk saya lah ahli Ada yang panas gak? Beberapa ahli berpendapat bahwa open menu akan menjadi momen penting yang akan menentukan apakah Pinetto dapat bersaing dengan mata uang kripto lain Seperti Bitcoin dan Ethereum Ya Ya Bukan orang ahli juga bisa berpendapat loh seperti itu ya Saya juga bisa berpendapat apakah ini bersaing atau nyata real kan Ahli-ahli Jika open menu berhasil, Pinetto dapat menjadi pemain utama dalam ekosistem digital global Namun jika masalah teknis muncul atau jaringan gagal menarik Gagal menarik pengguna dan investor Pinetto mungkin kesulitan untuk tetap relevan di pasar yang semakin kompetitif Potensi penjualan besar-besaran pasca peluncuran Minet Salah satu kekotiran terbesar di kalangan Pioner adalah potensi penjualan besar-besaran setelah penjualan Minet Banyak pengguna telah menambang koin P selama bertahun-tahun dan mungkin ingin menguangkan koin mereka setelah open Minet Diluncurkan Jika terlalu banyak koin yang dijual dalam waktu singkat Hal itu dapat menciptakan tekanan jual yang signifikan dan menurunkan nilai P coin Dan beberapa pioner melihat ini sebagai peluang untuk membeli Lebih banyak koin Pai dengan harga yang lebih rendah Mereka percaya bahwa nilai koin P akan pulih dan meningkat Sehingga dengan perkembangan ekosistem dan munculnya lebih banyak kasus Penggunaan beberapa anggota komunitas Bahkan berharap untuk memperoleh banyak koin P dan menggunakan untuk investasi jangka banyak Terus dalam aset berbasis Ethereum Kemungkinan migrasi kedua dan token VESA Migrasi kedua sebagai koin yang diantisipasi merupakan topik hangat Lainnya dalam komunitas Banyak yang berharap bahwa mereka akan dapat beli token VESA dengan koin P mereka setelah migrasi Token VESA adalah salah satu dari banyak aplikasi yang sedang dikembangkan dalam ekosistem Pinetwork Aplikasi yang rancang untuk menambah nilai bagi pioner dan mendorong penggunaan koin P dalam berbagai transaksi Migrasi kedua ini juga diharapkan dapat meningkatkan keamanan dan stabilitas jaringan Sehingga Pinetwork dapat beroperasi lebih efisiensi di pasar terbuka Bagi banyak piner merupakan langkah penting menuju realisasi penuh visi Pinetwork Sebagai mata uang global yang dapat diakses oleh semua orang Mantap ya teman-teman pioner ya Sabar ya Ya tinggal hitung hari lah ya Ya kan dihitung mundur Tinggal hitung hari bolehlah dibilang hitung hari ini Kalau begini ya Hore siap dipersilah Hore siap dipersilahkan pioner menginap Wah di hotel ya langsung Saya pioner yang menambang dari 22 awal tidak Di awal 18-19 Pantang menyerah maju terus dan bantu teman-teman menuju open market global Pantang menyerah Yes Dari Mbak Rahmat Hidayat Mbak Mariam Boy Wah kita bisa nginap di hotel sebulan nih Bertahun-tahun juga boleh Mbak Mariam ya Bang Abdul Wabiyes mantap Di mana itu Bang Dema ya Ditunggu Bang ya Itu masih di X Saya lihat kayaknya di sepertinya di Korea Mesuji Lampu hadir Bang Wah Bang Mesuji Terima kasih Bang Rituan Hadir Pak Sekjen Bang Dadang Darman Mantap Dermawan Mantap Yes Bang Reno hadir Nah kan Pada tiarap Penyinyi-penyinyi kan Setelah Ada info dari Akademi Indodax kan Tiarap semua Nyarap Udah susah bangkitnya Udah susah bangkitnya Kasih ya Oke rekan-rekan pioner Ini berita dari luar ya Di awal tadi saya bacakan Semoga menambah imun kita ya Walaupun sedikit untuk pioner khusus Untuk pioner sejati Tapi pioner Yang 99% Itu tidak diperuntukkan untukmu Salam sukses Tetap semangat